Oke para teman-teman ya, ini terpaksa harus modifikasi, yaitu kipas sinulohan. Saya pasang di pusu ya, karena sering terjadi panas berlebihan ya. Nanti kita upload tutorial sedikit ya. Ikuti terus. Ini mesinnya yang sering mengalami panas yang berlebihan. Wih Lik Bro, lagi ngapain Lik Bro? Lagi mainan Oli. Ya, nanti kita tunjukkan tutorial sedikit ya. Untuk unitnya pusu. 220 ya, tadi. Oke Bro, ini jadi, ini pusu ya. Ini untuk kipas pusunya. Ya, ini saya ambil bagian platnya. Nah, jadi kita ada cara lain selain tidak menggunakan mesin bubut ya. Kalau posisinya jauh ya. Dari mesin bubut. Jadi ini saya ambil plat slingernya. Saya ambil. Saya tempelkan di bagian kipas sinulohannya ya. Ini kita las dengan menggunakan center sigmat seperti ini ya. Kita bagi diameternya. Nah, lalu untuk pemotongan daunnya kita ambil dari 24. 24 mili ya. Jadi seperti ini saya ambil. Nah, ini. Ya, untuk daun kipasnya kita kurangi 2,4 milinya. Nah, jadi posisi untuk dudukan bautnya tetap jadi punya pusu. Tetap punya pusu. Karena dia saya sambung. Saya las. Ya. Jadi, kipas yang bekasnya nggak saya buang begitu saja. Saya ambil ini ya. Plat slingernya tadi. Langsung kita las di bagian kipas sinulohannya. Maaf, bagi yang senior tinggal diabaikan saja ya. Ini hanya ilmu kepepet ini. Ini jadi garisnya. Nggak harus kita garis ini. Tinggal kita tarik aja pakai sigmat. Nah, pasti sama ukurannya. Seperti ini. Tinggal kita potong. Bebas memotongnya pakai gergaji besi bisa. Semoga bermanfaat untuk ini ya. Yang membutuhkan ya. Dan terima kasih. Sudah berkunjung ke channel saya. Zona Otomative Channel. Ini ilmu yang tidak untuk dipamerkan ya. Hanya untuk yang membutuhkan ya. Oke, jadi ini tetap menggunakan punya pusu ya. Nih, contohnya. Saya contohkan. Nah, tinggal kita pasang baut. Jadi untuk silikonnya tetap menggunakan pusu. Biar kita enggak kebanyakan berubah di mesinnya. Ini sama. Di center pun kita harus kalau misalnya kita mau pakai mesin bubut ya, bikin duduan lagi kan. Ya, maaf. Kena biaya juga kan gitu. Jadi ini alternatif seirit mungkin. Oke. Oke, sobatku. Ini selesai dipotong ya. Jadi inilah. Kita buang segini. Nah. Ini selesai kita potong dan sudah kita pasang silikonnya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Semoga tidak gagal paham, sobatku. Oke ya, bro. Sudah selesai dipasang ini. Tepasnya. Ini kalau untuk pemula dia bertanya. Bang, sebenarnya apa fungsinya? Ini untuk mempercepat pendinginan sirkulasi air radiator ya. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk tutorial ini. Bagi yang membutuhkan dan untuk yang senior tinggal diabaikan saja. Memang perbedaannya kembusan angin tukas busur dengan kembusan angin tukas penyuruhan memang beda. Dari sungguh ada awan dan yang datangnya semoga sirkulasinya lebih berkampas sekarang ya. Oke, terima kasih. terima kasih.